Halo teman-teman surya dan diri punja tim, hari ini Akhira lagi ada di MD Team Klinik Bilitong Seragaya. Sama seperti minggu lalu, hari ini akhirnya juga dikembangkan oleh Dr. Maria, selaku SPC di MD Team Klinik Bilitong Seragaya. Hari ini Akhira akan melanjutkan pembahasan seperti minggu lalu yaitu tentang penuaan dini. Cuman bedanya hari ini Akhira mau bahas kalau misal penuaan dini sih beneran sama kakak-kakak bisa dikega atau tidak. Cuman sebelumnya Akhira pengen ngobrol nih sama Dr. Maria untuk tentang penuaan dini kok aja sih. Cuman ngerima aja buat penuaan dini. Oke teman-teman surya dan diri punja tim, tadi Akhira sudah bertanya gimana caranya menangani kerutan ataupun penuaan dini sebelum terjadi. Jadi kita harus memang mencegahnya sedini mungkin, karena itu teman-teman harus melakukan perawatan sedini mungkin. Perawatan itu bisa treatment di klinik atau menggunakan produk-produk home care di rumah. Produknya tentunya harus yang berbalai pom, yang memang bersertifikat bahwa itu aman untuk dipulih teman-teman semuanya. Untuk treatment yang kemarin kita sudah membahas sudah menayangkan treatment untuk mencegah kerutan sedini mungkin. Yaitu treatment yang tanpa nide, tidak ada rasa sakit, skin type namanya. Nah sekarang kita mau membahas juga, mengingatkan bahwa tanda-tanda penuaan dini bisa kita lihat dari kerutan halus di sekitar mata, kemudian bisa kerutan halus di daerah jahit, kemudian ada tanda-tanda hitam atau treatment kaki, bisa di daerah pipi, atau sekitar hidung. Nah itu adalah awal munculnya flash, bisa ditandai dari spot yang kecil sampai mulai belembang. Kemudian ada juga tanda-tanda yang lain yaitu mulai turun kirinya, kendor, kemudian ada loss of volume. Nah tadi kan ada tanda penuaan dini sudah disampaikan sama dokter Maria, yaitu merupakan tandaan yang nyata, kemudian ada aneh yang hit, penurunan sulit, dan masuk ke omkos, ke omkos, ke omkos, ke omkos, dan adanya hidup adik kita. Terus kemudian, kan kita mbak pengen nih ada hal-hal itu terjadi pada diri kita bersama perempuan ya. Ada nggak sih dok cara untuk mencegah kerutan atau penuaan dini itu? Terus kemudian, apakah penjagaan itu bisa dari dalam termasuk dari makanan atau dari luar yang cuma membatalkan-mbatan aja atau tidak? Ya, tadi kita selama dari luar kita melakukan treatment dari pulidar atau bom kontak di rumah, kemudian dari dalam kita tentunya harus menyeimbangkan gizi kita, diet makanan yang sehat, kemudian kita bisa mensupply dengan vitamin, multi vitamin. Kemudian kita tahu dari dalam, di klinik kita bisa melakukan infus, infus vitamin C ataupun infus vitamin D. Tentunya itu sangat-sangat membantu karena faktor penuaan dini tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti sinermata dari polusi ataupun asap rokok, tapi juga dari internal kita, karena sel-sel kita juga mengalami degenerasi penuaan. Jadi kita perlu memberikan supply, memberikan vitamin untuk sel-sel kulit kita untuk mencegah semuanya itu. Dari dalam juga perlu. Faktor internal juga menyebabkan aging atau penuaan. Nah, tadi kan dokter sempat menyebabkan kalau kita bisa menyebabkan vitamin C untuk biarkan yang mencegah penuaan, itu harusnya berapa minggu sekalian atau berapa minggu sekalian? Ya, di era pandemi ini, vitamin C sangat kita butuhkan ya. Nah, jadi selain untuk mencegah penuaan, vitamin C ini ternyata untuk mengimbulkan, untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas. Jadi, idealnya vitamin C ini kita lakukan seminggu sekali. Kita lakukan pada pasien, mungkin hanya sekitar 10-15 senit, prosesnya cepat. Kemudian pasien kita edukasi untuk harus menemukan air putih yang banyak, tetap mengimbangkan gisi di rumah. Di IMG pasti, IMG punya rangkaian khusus, skincare khusus untuk orang-orang yang ingin mencegah dan menyebabkan. Ada apa ini? Ya, produk kita ini ada rejuvenating seri, jadi khusus untuk mencegah ataupun yang sudah terjadi tanda-tanda penuaan ya. Dimulai dari pembersih, penyegar, kemudian kita berikan serum, krim inti untuk anti-aging, kemudian juga ada pelembab. Tidak lupa, yang tidak kalah penting dan sangat penting adalah sun protection atau sunblock. Itu yang harus kita wajib gunakan. Nah, dok, untuk pemakaian skincare sendiri, itu nanti ada teknik khusus nggak sih dalam pemakaiannya untuk pencegahan penuaan diri? Ya, memang betul ada tekniknya, ada cara aplikasinya, kita bisa lihat ya. Nah, biasanya kita penuaan ini bisa timbul kerutan, awal timbulnya di sekitar area mata. Untuk itu, kita punya Revitalize Serum. Ini Revitalize Serum yang bisa kita gunakan dengan aplikator khusus untuk di bawah mata. Jadi, setelah serum kita serangkan, oleskan di bawah mata. Sehingga, aplikator ini kita gunakan untuk meratakan serumnya sambil memasak. Jadi, ini sangat nyaman sekali untuk pasien kita bisa mengaplikasikan sambil memasak sendiri untuk di rumah. Tidak perlu kekuitik, bisa gunakan di rumah setiap harinya pagi dan malam. Jadi, untuk mencegah kerutan ini bisa kita lakukan dengan ini. Ini yang ditelai serum yang favorit. Kemudian kita juga punya, ini serum vitamin C isinya, Reju J10. Ini sangat penting sekali. Jadi, vitamin C tidak hanya kita minum, tidak hanya diinjeksikan. Tapi, ternyata bukan nanti juga bisa diaplikasikan langsung ke kulit wajah. Pasien kita lalu beberapa MS, mungkin kita bosokkan mata. Kita aplikasikan mata, tepuk-tepuk, selesai. Pusiran dengan rancanya, tidak lupa kita juga gunakan favorit kita. Produk favorit yaitu BB Sun Protect Cream. BB Sun Protect Cream ini selain berfungsi sebagai sunblock, dia juga bisa meng-cover bila kita sudah muncul spot-spot hitam atau black. Karena dia bisa sebagai BB Cream juga. Rangkaian Rejuvenating Series Cream MD dimulai dari pembersihan. Kita punya Gentle Foam Cleanser. Gentle Foam Cleanser ini kita aplikasikan dengan dikocok. Kemudian apabila kita semprotkan, dia akan membentuk foam. Foam busa yang lembut sekali. Kemudian bisa kita gunakan untuk membersihkan wajah kita. Jadi ini berbentuk foam, halus, lembut, bagus untuk membersihkan wajah kita. Sangat lembut. Kemudian setelah itu kita ada penyegar. Kemudian yang berikutnya adalah penyegar Revitalizing Face Spray. Mengandung moisturizer, mencegah dehidrasi dari kulit. Nah itu kita punya rangkaian serum. Serum anti-aging. Seperti Feju J10. Kemudian Revitalize Serum. Triple HHA Serum. Setelah itu kita lanjutkan dengan pelembab. Moisturizer yang kita perlukan untuk kulit wajah kita. Dan tidak lupa harus selalu menggunakan sunblock atau sun protection sesuai dengan jenis kulit kita dan keperluan kita dan juga warna kulit kita. Kita menyediakan ada yang very white, bebe sun protection juga ada yang berwarna beige sesuai dengan warna kulit. Dok berarti, apa namanya untuk produk ini bolehnya dipakai dari usia ke atas atau berapa? Koleh usia, dua tahun ke atas kita sudah mulai pakai. Karena kita akan mencegah ya. Vitamin C ini kan is okay. Kita akan menggunakan kandungannya dengan vitamin C kita perlukan. Jadi usia dua tahun ke atas pun kita boleh pakai yang lebih. Dukan anti-aging kan mencegah. Jadi kita sudah mulai dari segini mungkin. Tapi tetap disesuaikan dengan jenis kulitnya ya. Kalau memang kita masih bertopur asli, biasanya 20 tahun masih asli. Nah, ya itu. Kita punya asli seni. Nah, gitu. Jadi harus disesuaikan. Jadi sebaiknya kita konsultasi lah ya. Masuklah. 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 Nah, itu tadi. Kita sudah dijelasin nih tentang. Sebenarnya nggak cuma dari hari ini aja. Kata-kata di 2 minggu lalu kita sudah dijelasin tentang tanda penuh angin. Itu seperti apa. Kemudian, Tritme yang harus digunakan untuk ketika kita sudah ada tanda penuh angin. Nah, yang hari ini kita sudah dijelasin. Cara mencegahnya sekaligus pintar apa aja yang boleh dipakai untuk mencegah penuh angin. Saya rasa itu sudah lengkap ya. Ya, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kalau masih penasaran, datang ke Andi ya. Nah, kalau masih penasaran, harus datang langsung ke sini. Yaudah, kalau gitu akhirnya pamit. Dr. Maria juga pamit. Terima kasih. Bye.